Banyak ibu yang memberikan susu dengan menggunakan botol, namun nyatanya memberikan minum susu botol pada bayi ini tidak baik loh Tribunas, sebab bisa berdampak pada kesehatan gigi anak seperti pengeroposan gigi. Dikutip dari Tribune Health, pada umumnya banyak orang yang mengeluhkan sakit gigi seperti gigi sensitif. Bahkan gigi yang mudah patah menjadi salah satu tanda bahwa gigi mengalami pengeroposan. Pengeroposan pada gigi ini mirip dengan karies loh Tribunas. Lubang pada gigi diakibatkan oleh pengeroposan dentin atau lapisan tengah pada gigi. Karies gigi terjadi pada lapisan enamel gigi atau lapisan paling luar dari struktur gigi. Kondisi ini akan membuat gigi tampak sehat dari luar namun keropos pada bagian dalam. Pengeroposan gigi ini juga bisa dialami pada anak-anak loh Tribunas. Dr. Gigi Sri Oktawati juga menjelaskan bahwa anak-anak yang mengalami gigi keroposan biasanya disebabkan karena anak-anak minum susu botol. Ada sisa-sisa susu di dalam mulut pada waktu tidur. Sisa-sisa susu merupakan makanan bagi bakteri dan kemudian diakumulasi bakteri menyebabkan rusaknya mineral gigi dan terjadinya karies. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!